Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada HP realme C35 teman-teman dan kasusnya handphone ini lupa dengan sandi atau lupa pin atau lupa password teman-teman caranya sangat mudah teman-teman disini saya akan berbagi cara menghapus lupa password lupa pola lupa pin di HP realme ini tanpa menggunakan komputer teman-teman jadi hanya menggunakan trik sederhana dan gratis teman-teman Oke sebelum saya lanjut bagaimana caranya silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa silakan like dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe nya bagi yang kalian yang baru bergabung dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di HP kalian setiap saya upload video saya yang terbaru Oke langsung saja ya teman-teman tanpa basa-basi ke caranya teman-teman teman-teman perhatikan disini ada tombol power kita matikan terlebih dahulu handphonenya teman-teman kita offkan handphonenya disini ada keterangan mati kita matikan dan sudah dipastikan handphone ini sudah benar-benar off dan selanjutnya teman-teman tekan tombol powernya dan volume bawahnya teman-teman tekan berkali-kali sampai muncul logo realme lalu kalian lepaskan tombol yang kalian tekan ingat teman-teman begitu muncul logo realme secepatnya kalian lepaskan tombol yang kalian tekan agar kenapa agar bisa masuk ke mode recovery yaitu bisa masuk ke logo gambar robot hijau oke perhatikan volume bawah tombol power tekan berkali-kali seperti ini oke belum muncul logo realme lepaskan tekan lagi seperti ini oke belum muncul lepaskan teman-teman tekan lagi seperti ini tekan sampai muncul logo realme oke masih belum kita tekan lagi teman-teman oke belum muncul nah sudah muncul lepaskan ya teman-teman ingat begitu muncul kalian lepaskan jika kalian gagal dengan cara tadi silakan ulangi dengan cara yang sama teman-teman nah sudah muncul logo maksud saya gambar robot hijau dan ada keterangan no command dibawah seperti ini teman-teman tampilannya oke sekarang cara masuk ke mode recovery nya agar kita bisa reset HP ini yang lupa pin atau lupa password atau lupa sandi atau lupa pola teman-teman caranya sangat mudah tekan tombol power berapa detik dan dilanjutkan menekan volume atas seperti ini oke caranya seperti ini tekan beberapa detik tombol powernya dan tekan volume atasnya tekan beberapa detik dan tombol volume atasnya baru lepaskan seperti itu teman-teman tekan tombol power berapa detik dan tekan volume atasnya dan lepaskan nah selanjutnya disini sudah masuk ke mode recovery seperti ini teman-teman nah ini ada keterangan Android recovery sebentar saya perjelas masih ngebrur oke nah sudah jelas teman-teman disini ada beberapa opsi teman-teman pilih opsi Wipe data atau factory reset disini ya teman-teman Wipe data and factory reset scroll menggunakan volume bawah agar bisa Scroll kebawah seperti ini nah seperti ini masuk ke Wipe data factory reset disini sudah masuk ke Wipe data factory reset dan tekan tombol power satu kali Hai nah selanjutnya akan muncul cancel dan factory data teman-teman pilih factory data tekan volume bawah Hai tekan volume bawah satu kali dan tekan tombol power satu kali kita perhatikan oke saya akan berjelas agar tidak ngebrur tekan tombol power satu kali dan ada keterangan disini data Wipe complete teman-teman perhatikan nah jika sudah ada keterangan data Wipe complete artinya teman-teman handphone ini kita sudah selesai kita reset dan pin atau password atau pola yang kalian lupa itu sudah hilang nah selanjutnya sekarang kita reboot atau restart handphone ini teman-teman disini ada keterangan menu paling atas yaitu reboot system now sebentar masih ngebrur teman-teman nah sudah jelas sekarang kita pilih reboot system now dan selanjutnya tekan tombol power satu kali nah secara otomatis handphone ini akan merestart atau mereboot teman-teman dan muncul logo realme seperti ini dan biarkan handphone ini masuk ke tampilan recovery temen-temen sorry bukan tampilan recovery maksud saya ke tampilan boting Hai dan untuk tampilan botinya seperti apa boting apa yang namanya boting yaitu muncul logo realme ini saja temen-temen nah ini yang dinamakan boting temen-temen dan tunggu saja botinya ini memakan waktu mungkin bisa sampai tiga menit temen atau empat menit tergantung dari kapasitas handphone kalian Oke kita tunggu saja botinya ya sampai masuk ke tampilan wizardnya temen-temen seperti apa tampilan wizardnya seperti ini ya kita tunggu saja untuk temen-temen yang sudah tahu cara setting wizardnya silahkan skip video ini dan bagi yang belum tahu cara setting wizardnya sampai ke tampilan menu silahkan simak video ini hingga akhir temen-temen oke sekali lagi temen-temen saya tidak bosan bagi temen-temen yang suka video ini silahkan like dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya subscribe gratis temen-temen kenapa agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kalian bisa tahu update video terbaru dari channel saya temen-temen Oke temen-temen perlu diingat ya cara ini menghapus semua data yang ada di handphone kalian bagi temen-temen yang sayang dengan data kalian jangan gunakan cara ini temen-temen bagi temen-temen yang sudah memang pas karena sudah handphone ini pingin digunakan walaupun data kalian yang ada di handphone kalian menghilang Oke kita lakukan cara ini temen-temen Oke temen-temen setelah melewati boting akan muncul tampilan wizard jadi tampilannya seperti ini Oke untuk cara setting wizardnya cukup mudah temen-temen perhatikan di sini ada keterangan selikla gue ini bahasa Inggris kita pilih bahasa Indonesia temen-temen karena paling mudah ya Oke sekarang di sini ada bahasa Indonesia kita pilih Indonesia dan klik lanjutkan Nah selanjutnya setelah itu pilih wilayahnya sama kita pilih bahasa Indonesia dan klik berikutnya dan disini ada keterangan seperti ini kita pilih checklist di bawah agar tercek list semua dan klik lanjutkan Oke setelah itu masuk ke jaringan WiFi teman-teman bagi temen-temen yang tidak ada jaringan WiFi teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya dan juga bisa menggunakan hotspot bantuan handphone lain teman-teman Oke karena di sini ada jaringan WiFi teman-teman saya menggunakan jaringan WiFi teman-teman Oke di sini saya akan masukkan dan selanjutnya saya akan sambungkan Oke kita tunggu sampai tersambung dan secara otomatis akan diarahkan ke tampilan memeriksa update seperti ini dan untuk memeriksa update teman-teman tunggu saja beberapa menit saja tidak terlalu lama teman-teman tergantung kapasitas kekuatan atau kecepatan internet kalian oke selanjutnya setelah selesai memeriksa update akan masuk di tampilan seperti ini di sini ada keterangan jangan salin pilih jangan salin Nah selanjutnya kita tunggu sebentar lagi teman-teman akan diarahkan ke tampilan verifikasi pin seperti ini Oke jangan khawatir ya karena di sini asalnya lupa pin kita tidak perlu memasukkan pin lagi teman-teman kita pilih saja gunakan akun Google saya Oke setelah kita klik gunakan akun Google saya akan diarahkan ke tampilan verifikasi akun anda ingat teman-teman ini juga penting bagi teman-teman yang ingat dengan email atau akun Google kalian yang ada di HP kalian yang terkunci silahkan masukkan email kalian di sini dan juga sandi emailnya kalian dan ada pertanyaan semuanya bagaimana jika lupa dengan email atau akun Google nya silahkan tonton video saya di link deskripsi cara hapus lupa akun Google nya atau Bipas FRP yang lupa dengan akun Google nya silahkan tonton videonya cara menghapusnya juga bisa tanpa menggunakan komputer teman-teman Oke setelah teman-teman tinggal masukkan akun email atau akun Google di sini dan juga sandinya akan diarahkan ke tampilan berikutnya teman-teman bisa masuk ke tampilan menu jadi bagi teman-teman yang lupa dengan emailnya tidak bisa masuk ke tampilan menu tadi tapi mentok di tampilan ini dan sekali lagi yang lupa dengan email atau akun Google nya silahkan tonton video saya di link deskripsi teman-teman Oke jadi sampai di sini saja ya teman-teman caranya teman-teman ingat masukkan email atau akun Google nya yang ada di handphone kalian yang terkunci bagi yang lupa silahkan nonton video saya dan masuk ke tampilan menu Oke terima kasih teman-teman semoga video ini bisa membantu dan selamat mencoba saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh